Terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil lupanya tak kapok. Meski lolos dari hukuman mati, namun Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Namun begitu, Ucil lupanya tak kapok usai membunuh Vina Cirebon. Di dalam penjara Ucil masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan di penjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Selau, saya tidak akan membusuk di dalam penjara, tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil alias Andika ini sebenarnya difonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan bandingkan hingga difonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Eki saat mengejar Eki dan Vina ke Jembatan Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Eki kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situnganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pulalah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Eki menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki.